Halo, aku dengan Asmar Abigil. Oke, kapan pertama kali kamu sadar kalau kamu tertarik dengan dunia sini? Dari kecil, karena ibu aku penari, penari Bali, dan eyang aku hobi melukis. Jadi di rumah banyak banget alat-alat lukis eyang dan suka melihat eyang melukis. Jadi sudah dikelilingi dengan orang-orang yang memiliki hobi seni dari kecil. Sering main film horror, kebetulan atau memang suka? Kebetulan, tapi sebenarnya aku penakut aku tidak menonton film horror. Kecuali rame-rame sama teman-teman film juga, kadang-kadang kita suka nonton bareng. Jadi aku takut sebetulan nonton film horror. Kecuali film aku sendiri karena aku tahu syutingnya gimana. Lalu lebih suka fashion item yang timeless atau trendy? Timeless, karena aku suka banget cerita di belakang fashion item tersebut. Jadi misalnya aku punya tas, tas itu turunan dari nenek aku. Misalnya nenek aku beli itu ceritanya apa. Jadi aku senang banget sih kayak barang-barang nostalgia kayak gitu. Dan aku sebetulnya nggak terlalu ngikutin tren karena aku suka yang aku suka. Jadi dan aku nggak terlalu peduli sama tren. Memang kadang-kadang ada yang barang tren, yang sedang tren aku suka. Tentu aku ikutin. Tapi nggak semuanya harus selalu yang sedang tren gitu. Belajar menari secara otodidak atau dari seseorang? Dari kecil waktu itu sempat ikut kelas nari bali sama jazz balai. Terus mulai aku lulus kuliah baru aku les tango, les flamenco. Dan awal-awal itu masuk ke produksi film yang mengharuskan aku. Belajar tari Jawa klasik dan kontemporer. Jadi awalnya gara-gara itu. Menarik bagi kamu adalah passion atau hobby? Passion dan hobby ya. Karena maksudnya ya mungkin secara profesi aku lebih ke aktor. Tapi menurut aku penting banget elementari di dalam tubuh keaktoran. Karena kadang-kadang kita berkomunikasi dengan mimik wajah, dengan body language. Dan itu buat aku pribadi sangat membantu. Sekarang udah memuasai berapa di listan? Sekarang lagi belajar. Nggak ada spesifik yang aku udah benar-benar kuasai. Karena biasanya les atau ambil kursusnya itu hanya di awal dan belum bisa sampai expert. Karena jadwal pekerjaan. Tapi yang aku pelajari itu adalah tanggo, flamenco, pole dance, tari Jawa klasik dan kontemporer, dan tari Bali. Tapi semuanya di basic level. Cuman tergantung pekerjaan. Kadang-kadang kita dikasih workshop lebih spesifik untuk scene yang dibutuhkan. Deskripsiin style kamu dalam lima kata. Eccletic, eee... Exotic, Elegant. Oke. Oh, lima kata. Dua kata lagi. Adventurous and spontaneous. Siapa satu sosok yang kamu idolakan di dunia perkiloma? Hmm. Bopi. Hahaha. Semoga kalian bahagia di dalam kehidupan kalian. Sehingga tidak membuli lagi. Hahaha. Gimana ceritanya? Bisa fasih lima bahasa? Enggak fasih sih. Eee... Mungkin yang fasih tiga ya. Yang nomor... Jadi aku ya bahasa Indonesia karena bahasa ibu. Bahasa Inggris karena belajar dari kecil dan kita nonton kartun kan. Kadang-kadang kartun, film. Di Indonesia terbiasa dengan bahasa Inggris. Aku lese bahasa Itali, Perancis, Spanyol karena kebutuhan kuliah. Tapi karena dapat beasiswanya di Itali. Jadi aku fasihnya bahasa Itali. Bahasa Perancis aku... Cepamal, Cepabiang, Mas Cepamal. Eee... Spanyol aku yang bener-bener sangat-sangat kurang bagus. Karena jarang dilatih. Lagu tradisional favorit apa? Eee... Tradisional favorit itu... Bungong jempa. Kenapa? Karena waktu itu pernah untuk ini, tugas sekolah. Jadi sering dengerin itu. Untuk orkestra. Waktu itu aku jadi diri jam. Yang terakhir, ketakutan terbiasa apa di dalam hidup? Eee... Gak punya uang. Siapa setuju? Maka kita harus semangat bekerja dan menjadi independen. Thank you Sobat Brilio sudah nonton. Tadi kita ngobrol-ngobrol bareng. Jangan lupa nonton film Sehidup Semati. Karya terbaru dari UPI. Yang akan tayang tanggal 11 Januari 2024. Saksikan di Bioskop Kesayangan kalian semua.